Kalau untuk itu saya kurang ini ya Bang ya, kurang mempelajari untuk bagian situ. Saya hanya mempelajari sejarah sebelum Islam itu ada di kota Mekah. Seperti itu Bang. Itu Naval bin Normal itu masih saudara dari istri Muhammad yang pertama itu di Kodija. Memang Kodija itu rata belakangnya Nasrani. Bahkan menurut sejarah Muhammad itu nikah juga secara Nasrani. Contoh saja begini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika Muhammad melakukan poligami itu setelah Kaisa tidak ada. Kodija maksudnya? Iya, Kodija tidak ada baru dia poligami. Sebelumnya dia enggak ya? Enggak. Bahkan selama berapa tahun itu? 20 tahun ya? 15 atau 25 tahun. Bayangkan. Artinya di Baptis. Mungkin kata Allah itu dari situ kali pepercobaannya. Nah, ketika mendapatkan yang Muhammad Wahid dari Gua Hira, itu tertulisnya itu Anamus. Bukan Jibir. Kata itu Waraka itu adalah Anamus yang diturunkan dari yang diturunkan Allah padamu. Itu. Abang tahu artinya apa itu? Nah, mungkin Drag Angel ya Anamus. Apa artinya Anamus? Kalau itu saya belum pelajari, Bang. Mungkin lain waktu saya akan sedikit dulu. Namun setelah. Siap, siap, siap. Karena sudah tidak menjelaskan itu malaikat atau apa, Bang. Tapi di Alkitab kan malaikat yang jatuh kan, dia kan bersemayannya kan di gua-gua. Di gunung-gunung. Setelah dia malaikat jatuh, dibuang ke bumi kan tempatnya di situ. Betul. Betul. Apakah itu? Kalau menurut Alkitab. Itu yang masih menjadi polemiknya. Jadi memang kalau mau kita lihat dari historis, Muhammad, di situ tidak ada saksi ya. Tapi budaya kita juga gitu, Bang. budaya kita kan kalau mau memperdalamkan itu semedinya kan di gua-gua. Iya, betul. Kalau menurut Alkitab. Iya. Karena saya juga, latar belakang saya paranormal kan memang di gua-gua itu tempatnya lebih mudah untuk untuk apa ya? Untuk ya, untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan makhluk-makhluk penasat mata. gitu. Bahkan di situ banyak, saya juga pernah dulu pernah melakon ini seperti itu. Bahkan di di lereng gunung salak waktu itu. Saya didatangin dengan seseorang yang berwarna pelurik. Pelurik tau ya, nggak ada baju itu ya pelurik aja. Itam putih, itam putih, itam putih, itam jibra gitu. Itu yang memberi saya sepasang mata waktu itu. Karena kayak sepasang mata disuruh meneteskan mata saya, mata saya, supaya saya bisa lihat. Atau bisa menutup indera saya gitu. Melihat makhluk yang halus gitu. Yang sangat halus, yang sehingga tidak bisa dilihat dengan mata kita, tapi bisa dilihat gitu. Di pengalaman alamnya ya. Tapi saya tuh belum bisa memastikan bahwa yang datang kepada Muhammad itu adalah iblis. Tapi di situ waraka mengatakan bahwa itu anak muslim. Oke, ketesan betul. Bang Yopi, selamat datang. Bang Yopi, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Yopi. Bang Yopi. Halo Bang. Salam, selamat malam Bang. Oh, salam, salam Bang. Selamat datang ya Bang. Siap. Saya cuma ingin bergabung untuk mendengarkan cerita-cerita sejarah Bang. Oke, siap, siap. Ini juga kita baru tahu ada sejarah-sejarah seperti ini ya. Karena kalau kita baca-baca buku sejarah kita harus beli barang kan. kita harus mengeluarkan duit untuk untuk mengetahui sejarah itu. Jadi menurut saya kalau memang ingin tahu sebentar Bang. Sebentar, sebentar. Jadi menurut saya pribadi sih Al-Quran dan Hadis itu juga buku sejarah tapi dengan satu catatan buku sejarah untuk kaum mereka seperti itu. Sejarah abad ketujuh abad ketujuh sampai seterusnya. Tapi kalau ditarik lagi ke abad-abad sebelumnya itu jelas sudah terbukti dalam literatur sejarah Allah SWT hadis dan Qurannya itu baru ada di abad ketujuh dan tidak ada pembuktian bahwa sebelum abad ketujuh Islam itu sudah ada seperti itu. betul-betul karena mereka juga gak bisa membuktikan literaturnya juga gak ada cuma bagi saya yang anehnya gini di jaman Nabi Muhammad dia kan menyebarkan kan sambil menaklukkan kan dengan perang tapi wilayah-wilayah yang diperangin kalau kita lihat sejarah kan nama Muhammadnya kan gak ada lebih banyak nama siapa tuh Umar yang menaklukin Israel Spanyol jadi di Arab sendiri itu nama Muhammad ini sebenarnya dia itu seorang peringatan seorang memberi peringatan gitu ya terus ada iya dia tuh hanya memberi peringatan dan salah satu orang yang merubah tradisi agama agama apa kurais kurais itu dengan cara dia memberi peringatan aja memberi peringatan orang-orang di Mekah pada waktu itu di Arab dia khusus di Arab makanya salah satu orang yang memperbaharui tradisi mengkelilingi katbah itu tadi dengan keadaan telanjang dibuatlah dililit inilah kain yang tanpa ada jaitan dan semua yang ada dalam katbah itu berhala-berhala itu dibuang dan disisakan satu itu batu aswar hajat itu yang dipercaya diyakini dulu batu itu pernah disentuh oleh Allah begitu pernah disentuh gitu loh itu batu meteor sebenarnya batu meteor karena pada waktu itu orang hujan meteor di daerah situ sering karena daratan Arab itu kan artinya daratan dataran tinggi saya pikir 45 perannya dia kalau kubilaikan dia menurut kalau kita yang menceritakan sejarah kubilaikan dia terjun langsung siapa yang mengangkat nabi yang gak ada yang mengangkat nabi dirinya sendiri oleh sebab itu semua umat-umatnya itu disuruh bersaksi jadi gini ya teman-teman jadi gini ya kenapa sih Muhammad itu mengambil istilah atau gelar ya nabi dan rosol ya dimana dia memakai gelar itu nama gelar itu pertama nabi itu dipakai dia untuk menarik perhatian orang-orang Yahudi yang bermukim di Mekah supaya orang Yahudi percaya bahwa dia adalah nabi terakhir di agama Yahudi pada saat itu dan mengapa sih dia memakai kata rasul disandangkan ke dia itu juga untuk menarik untuk menarik simpati orang-orang nasrani sekte sesat atau bidat yang bermukim di sana begitu tapi kalau untuk pure orang Arab sendiri tidak mengenal nabi dan rasul karena pada saat itu agama mayoritas di sana adalah agama para agama dewa pagan suku kurais yang bernama sabi'in agama sabi'in mereka tidak mengenal rasul dan nabi di agama mereka oh jadi dia mendapatkan jelas setelah dia meninggal ya bukan gimana ya makanya begini ketika ditanya siapa saksi Muhammad itu diantap menjadi nabi itu gak ada oleh sebab itu maka orang-orang harus dipaksa bersaksi meskipun karena jibril itu sendiri hanya bisa dilihat oleh Muhammad yang lain tidak bisa melihat jibril maka untuk kesaksian nabi sendiri itu hanya pada Muhammad itu sendiri karena tidak ada saksi mata yang melihat pewahiyuan yang diterima nabi Muhammad dari malaikat jibril begitu betul itu sampai sekarang tradisi bersaksi itu salah satu syarat aku bersaksi jaga Tuhan saya yang Allah aku bersaksi Muhammad Tuhan Allah nah kata-kata saksi kalau kita mempelajari adalah seorang yang melihat kejadian perkara langsung secara langsung tidak ada rekam nih katanya awas kalian ya gak apa-apa memang seperti itu kan sampai sekarang ini sesuai dengan literatur sejarah Pak Pak Grombola kalau Anda beranggapan ini adalah monolog itu itu terserah Anda kita juga tidak masalah disini disini kan kita juga tidak mengujuk tidak bicara hadis tidak bicara ini fakta sejarah seperti itu tapi kenapa mereka kepanasan ya ya karena dia tidak tahu saya pikir para yang hal yang tidak benar itu yang jadi kepanasan menutupi hal-hal yang terpersuat dan penipuan ya disini tidak ada yang untuk menutupi penutupi maka di dalam di dalam itu sendiri ada banyak kontradiksi makanya ada semuanya hampir hampir 5-70 persen itu katanya sumpah sumpah sungguhnya mereka mereka dan sumpah itu artinya untuk meyakinkan iya iya dalam Al-Quran juga banyak sumpah serapah terjadi iya sumpah serapah banyak iya berarti sebenarnya kalau sadar orang muslim itu tidak percaya dia hanya bersaksi saja yang minimani salah satu bersaksi bagaimana saksi sama percaya kan tidak sinonim beda dengan percaya percaya dia percaya katakan percaya dia tidak melihat namun dia percaya itu iman tetapi yang katanya saksi kata saksi ini adalah seseorang yang melihat kejadian secara langsung itu disebut saksi kunci atau saksi mata nah bagaimana kita bisa ketika kita hanya bersaksi itu bisa dikatakan percaya atau tidak begitu itu kan hanya untuk meyakinkan orang lain supaya mereka percaya bahwa benar itu ada saksi saya bersaksi padahal disitu tidak ada kata melihat itu tidak ada nah inilah yang saya katakan pembodohan masal cukup dimanin saja tanpa diselidiki benar atau salah betul itu pembodohan masal terima ya dulu waktu saya kecil kalau di teman yang beda iman dia menyatakan bahwa nabi ini berperang untuk nangu saya pikir berperang seperti kayak zamannya cerita sejarah ku belaikan yaitu tempur jadi Bang Andre sangat mudah sekali untuk menjadi orang muslim cukup Anda membaca kalimat sahadat itu sudah menjadi Islam membaca dua kalimat sahadat dan disaksikan oleh beberapa saksi itu sudah menjadi Islam sah maksud nah kontradisi dengan dalam Al-Quran sendiri bahwa tidak ada seorang pun satu orang pun yang masuk yang mendatangi surga itu tanpa tanpa melalui neraka tapi setelah baca dua kalimat sahadat setelah baca dua kalimat sahadat itu harus secepatnya dikitkan dia karena muslim itu wajib atau disunat betul nah disitu kata kitan itu tidak bisa menjawab karena mau diambil dia dari Abraham sunat Ibrahim itu berbeda dengan yang ditulis terus itu adalah sebagai salah satu tanda bahwa orang keturunan Abraham itu keturunan keturunan dan orang tanda perjanjian harus disunat ya perjanjiannya seperti itu jadi makanya ketika malu seharusnya yang bukan keturunan Abraham apa fungsinya gitu loh fungsinya apa gak ada gak ada makna tapi ada satu kewajiban di alam di alam lelaki itu pejanjian antara Abraham dengan Allah kita lari ke topik sebentar sedikit ya ini kan kebetulan kita sama-sama lelaki gitu ya untuk kegunaan sunat itu sendiri belum bisa dipastikan 100% ada manfaatnya dikarenakan tanpa sunat juga untuk apa namanya untuk kebersihan alat kelamin pria itu tetap bisa terjaga karena ada unsur atau pengaruh dari badan itu sendiri untuk menjaga bakteri yang terkandung di dalam sekitar ini ya kepala kemaluannya dan tanpa sunat juga kita juga masih bisa membersihkan misal terjadi ada kotoran-kotoran atau daki-daki yang menumpuk di sekitaran kepala kemaluan tersebut tanpa di sunat begitu dan efek negatifnya juga ada jika di sunat itu efek negatifnya maka tingkat terangsangan yang kita dapat setelah hubungan intim itu makin sedikit karena apa karena kulit yang harusnya itu tetap ada itu diputus atau dipotong yang seharusnya berfungsi untuk tetap menjaga tingkat terangsangan yang ada pada sekitaran daerah sensitif alat kelamin pria tersebut seperti itu dan untuk kejasmani itu bukan salah satu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan kalau kita berbicara ke Tuhan tentunya kita berbicara bukan kejasmani tapi ke rohani bukan nafsu betul gak kira-kira begitu iya jadi mau disunat atau tidak tapi kalau kita memang jarang membersihkan alat kelamin kita ya tetap pasti akan terjadi penyakit disana maka bisa disimpulkan bahwa sunat itu dampaknya hanya sedikit yang kita rasakan tapi lebih banyak dampak negatifnya begitu tidak ubahnya kita potong kuku aja lah kita bersihin kuku aja lah tapi kalau yang saya dapat dari pandangan Kristen sebenarnya kalau sunat itu adalah tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah kalau dulu perjanjian yang dulu itu kan dengan darah ya jadi dengan sunat itu kan pasti keluar darah tuh menandakan bahwa keturunannya adalah orang-orang yang nantinya akan dijadikan bangsa yang besar dari keturunan Abraham ini makanya digenapin nanti dikayu salib ya kan semua hukum Torah itu digenapin bukan dihilangkan tapi digenapin makanya dalam orang Kristen mengikut Kristus tuh lebih cenderung sunat hati kelakuan bukan fisik gitu karena sunat kan hanya berlaku untuk laki-laki ya kalau dilakukan semua itu kenapa perempuan ada ya emang ada ya perempuan ada ada itu di bagian klistoris ada selambit atau bagian apa ya bagian kulit yang lutupinya ya kulit yang di sekitaran lubang kemaluan itu ada namanya kulit klistoris jadi untuk 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 sunat wanita itu dipotong dia di bagian kulit sekitaran lubang klistoris tersebut itu salah satu cara untuk menunat alat kelamin wanita begitu bang tapi bang semua rata-rata ada itu di wanita kulit itu apa hanya hanya jaman dulu tuh kalau pas melakukan persembahan atau sembah selalu dikaitkannya dengan darah untuk ini untuk untuk estetika gitu ya untuk melihat bentuk misfi itu terlihat cantik memang harus dipotong kulit itu bang biar terlihat rapi dia karena itu juga sedikit mengganggu karena ada kulit yang keluar di sekitaran lubang kemaluan itu jadi gak bagus pemandangannya ya iya hanya untuk estetika aja kalau menurut saya ya supaya terlihat rapi cantik dan berbentuk indah menawan embel-embelnya itu lah ya embel-embelnya cantik dan menawan embel-embel itu keluarnya ketika sudah wanita itu berusia ya dewasa apa memang ada umur-umur tertentu untuk wanita tapi sekarang apakah sekarang itu berlaku kalau soal itu saya kurang ini juga ya kurang pelajari di umur berapa harusnya udah bisa sunat wanita gitu ya tapi kalau untuk bagian tubuh si isbi itu sendiri memang bagian itulah yang dipotong untuk menjaga keindahan atau estetika si bentuk vi itu tersebut agar terlihat rapi cantik dan montok begitu ya itu biasanya dimana di negara mana bang yang diterapkan seperti itu bang Yahudi atau Israel diterapkan gak seperti itu itu saya kurang tahu kesuali itu bang mungkin saya saya hanya pelajari di bagian medisnya aja sih kalau untuk manfaat keimanan saya kurang tahu juga ya saya rasa tidak ada hubungan dengan keimanan karena mungkin ada yang yang berpendapat itu ya salah satu sangat untuk keimanan tapi secara pribadi saya sudah tidak tidak bisa kita terima dengan akal yang sehat karena Tuhan juga memberikan kitab akal pikiran ini untuk kita belajar sesuai dengan firmannya kasihlah Tuhan alamu dengan sekitar juhamu dengan sekitar akal buddhi kan begitu dalam sejarah kita memang ada kalau saya imanin memang ada karena di alkitab tercatat perjanjian antara Abraham dengan Allah tandanya itu sebagai tanda ini bang di sunat karena kalau di daerah kadang-kadang kalau misalnya di cewek cowok juga kalau di daerah keturunan Abraham oh keturunan Abraham memang gak dijelasin kita bukan keturunan dia persepsinya sunat itu laki makanya Yesus Yesus itu sering di sering dikatakan bahwa ia itu hanya untuk orang Bani Israel nah sebenarnya tidak ia itu sedunia barang siapa yang percaya kata-kata itu sudah jelas tidak merujuk ke hanya suku ada suku suku bangsa Israel saja menurut saya kalau saya imanin beda memang Yesus punya misi untuk bangsa Israel sampai dia tuntasin tetapi dia berjanji kepada muridnya untuk nyebari seluruh bangsa jadi muridnya sebelum dia naik makanya dia akan menurunkan roh penghibur yaitu roh kudus seperti itu iya ada yang kataan bang ada yang kataan bahas kayak ini siapa yang kataan Kristen yang gak tahan gak tahan dia kenapa kataan sampai tutup mata sebelah dia kenapa kalau tutup mata sebelah malam jua sudah lewat eh Kristen kau tutup mata sebelah gitu takutnya nanti misalkan orang dajal dirimu karena dajal bermata satu dan Allah tidak bermata satu gitu cuman di tengahnya kan gak ada tulisan cover oh iya gak ada jadi untuk tradisi sunat yang Kristen boleh sunat siapa saja boleh sunat bang tapi kita juga harus tahu dampaknya untuk kesehatan gitu ya untuk medis ya anda boleh sunat tapi dengan satu catatan anda juga harus terima konsekuensi kedepannya bahwa tingkat sensitif ransangan di sekitaran sarap kemaluan anda itu mulai berkurang karena fungsi kulit itu sendiri yang seharusnya tidak dipotong itu dapat mengurangi tingkat sensitif ransangan sel-sel sarap yang ada pada sekitaran alat kelamin anda seperti itu tapi itu terbukti secara ilmiah bang iya itu terbukti drag angel sunat gak sunat gak bang saya tidak sunat drag angel saya tidak sunat oh tidak sunat iya bro-bro yang disini ada sunat gak saya setengah doang bang kalau saya disunat karena saya nikah itu kan dari saya asalnya dari hindu hindu ke muslim jadi ketika saya disunat gitu 2003 jadi sunat dulu baru nikah aduh jadi agak keras kulitnya gitu siapa bang saya emang hindu disunat gak enggak enggak kan enggak 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 ketika saya menikah sama iya kalau nikah iya kalau tiba-tiba kira-kira hindu juga disunat bro-bro efeknya kan cuman apa ya bobotnya berkurang sedikit gitu kalau lari makin kenceng kan iya mungkin saya juga malu malu juga dulu kan tanya jadi jadi gini loh kenapa saya mengatakan bahwa jika kulit yang harusnya menutipi kepala kemalun itu dipotong sehingga jika dipotong maka kepala kemalun itu kan akan terbuka gitu ya jadi saat kita memakai celana dalam memakai celana bakalan terjadi gesekan di sekitar kepala kemaluan itu dimana kepala kemaluan itu juga banyak banyak sekali sarap-sarap ini ya sarap-sarap sensitif sensitif untuk menstimulus ransangan seksual kita jika terjadi jika setiap setiap waktu terjadi gesekan itu dapat mempengaruhi kinerja si sarap ini si sarap sensitif tersebut jadi saat anda sudah menikah nantinya dan sarap yang ada di sekitaran kepala kemaluan anda itu sudah mulai berkurang efektivitasnya maka anda juga bakalan melakukan hubungan intif dengan istri anda dengan penuh perjuangan seperti itu untuk membantu stimulus ransangan seksual anda seperti itu jangan dilanjutkan kita disini ada ada kontra masalahnya yang gak sunat nanti kita para meternya untuk itu gimana takutnya nanti saya bilang ayah bro begini abis sunat luar biasa rangsangannya malah kuat nanti kita malah ngukur-ngukur letak rangsangannya itu di depan apa di belakang apa di bawah itu yang dekat siturnya juga ada rangsangan tersendiri bijinya juga ada rangsangan bijinya itu untuk ini ya saya saya bahasannya itu secara medis ya itu sarap rangsangan yang paling terasa itu di sekitaran kepala dan bawah kepala begitu iya iya betul makanya gak usah dibahas nanti saya malah pegang-pegang yang mana nih gitu dan citiknya ini saya kasih informasi supaya mengedukasi bang jadi bisa diputuskan dia mau sunat atau tidak karena dapat menerima konsekuensi yang ada ke depannya begitu takutnya nanti jika kita tidak mengedukasi dia memutuskan sunat maka terjadi penyesalan di kemudian hari begitu jadi sebenarnya gini kalau saya saya pahami berkenaan dengan sunat ini apa ya sifatnya untuk supaya simbol ya simbol penantian akan datangnya Kristus yang suci itu dari hasil jenis manusia itu maunya seperti itu pengertian kata Kristus itu makanya dengan perjanjian seperti itu penantian akan benih yang akan membawa pada pengundikan sejati makanya disimbolkan dengan pemotongan katan gitu hitam ya hitam hitam apa katan gitu sama sih hitam sama katan kalau katan itu bukannya yang dimasak yang kayak beras dimasak kasih kelapa itu katan bang itu katan itu katan itu katan itu katan itu katan ya katan aturan itu untuk saran bidadario mungkin seperti itu ya tapi kebanyakan kemarin sebelum saya menjadi manusia baru masih manusia lama saya jadi istri saya itu menolak nolaknya begini kan sunnah rasul nih kalau nikah ya 4-5 tuh boleh lah kan gitu yang penting mampu dia kan begitu firmannya tetapi kebanyakan wanita menolak istri saya buktinya baru mau nikah 2 aja gak boleh jadi kadang-kadang bingung juga saya dulu kan kalau gimana ini kan sunnah rasul ya kan kalau mampu ya jelas mampu lah saya cuma buatkan rumah nanti saya buatkan saya kasih mobil, kasih mobil saya bilang gitu wah malah marah-marah mau nyambut pedang istri saya gak boleh-boleh sudah saya bakarkan menyan gak mempan saya bakarkan dupan gak mempan bahkan sekarang cemburunya minta ampun anak kuda gadis ini cemburuan jadi gini ya bang ini kan kita bahasnya poligami ini menurut penilaian subjektif saya di mana di sadaran muslim itu memperbolehkan poligami dengan satu catatan syarat utamanya harus bisa berlaku adil begitu ya jadi kalau untuk berlaku adil ini sebenarnya sangat ini ya sangat tidak masuk akal ya atau bisa dikatakan utopis begitu ya karena pada dasarnya seadil-adilnya manusia bahkan tidak bisa adil begitu karena itu adalah salah satu sifat ketuhanan begitu ya jadi kalau manusia itu bisa berlaku adil jadi apa bedanya jadi apa bedanya dia dengan Tuhan begitu dan bisa dikatakan jika dia bisa berlaku adil bahkan derajat itu bisa lebih tinggi daripada ini ya hakim di pengadilan begitu menurut saya itu hanya sebuah ini ya sebuah sebuah syarat sebuah syarat yang bisa dikatakan metafor begitu dimana manusia itu sendiri tidak akan bisa berlaku adil dan bisa dilihat juga fakta di lapangan seperti apa bahwa orang yang berpoligami itu pasti dia mencari istri baru itu yang lebih baik dari istri dia sebelumnya begitu itu dari sifat fisik atau juga sifat ini ya bentuk fisik ataupun sifat si calon istri baru itu calon istri baru itu begitu oh ya itu barang pasti bang saya juga kalau seantainya dibolehkan kemarin itu dibolehkan nih sebelum saya menjadi karena apa percaya Yesus itu ada incar-incaranku yang lebih mudah kali kan gitu umur-umur 18 tahun gitu lah mana gadis pula anak SMA pulaan gitu dulu incar-incaranku eh ternyata gak boleh aduh iya jadi syarat syarat berpoligama itu harus berlaku adil itu sebenarnya dapat dapat mengganggu atau dapat bertentangan dengan naluri alamiya manusia ya dimana kecenderungan manusia pada hakikatnya pasti mencari yang lebih baik dari yang sebelumnya begitu sebenarnya sebenarnya kan konsep poligami itu kan diturunkan dulu itu kan karena ada konsep peperangan kan karena pada saat itu terjadi peperangan karena pada saat itu terjadi peperangan dimana banyak lelaki yang ikut berperang yang sudah beristri maka banyak juga yang mati di laki-laki di perang tersebut sehingga banyak janda-janda yang yang suaminya yang suaminya itu meninggal dunia begitu supaya janda-janda ini bisa tetap ini terjaga terus terawat dan juga bisa terpenuhi kebetuhannya maka dikeluarkanlah wahyu bahwa para lelaki muslim yang masih hidup saat berperang yang bisa selamat setelah berperang itu dapat menikahi para janda-janda yang suaminya sudah meninggal di perang begitu ini bang bang itu konsep mana itu bro ini konsep mana itu konsep di dalam tomahman islam atau di dalam manjad dengan adanya ayat itu kan sebenarnya kan pada konsep pada waktu itu kan masih jaman barbar iya jadi wahyu itu diturunkan siswa dengan kondisi yang ada pada saat itu bang begitu misalnya jaman zaman misalnya ini bang ini jaman jaman sekitarnya jaman-jaman inilah ya saya dapat wahyu ini ano sama istri saya saya dapat wahyu dari Tuhan dari Allah apa itu si norkiah itu harus saya nikahin kalau enggak yang berbahaya itu sering dipakai sering dipakai jai-jai untuk mendoktrin murid-muridnya supaya bisa dinikahi istrinya juga didoktrin bahwa menjadi perempuan yang yang zanah itu harus mengikhlaskan mengikhlaskan suaminya untuk menjalankan sunaroso dapet ilham ada ilham ada ini satu bisikan dan begitu saya harus menikahi Siti Rokaya itu nanti Siti Rokaya sini dok kesini dok ya Abah ini Abah ini berdapatkan wahyu nah itu jadi besok Bapakmu suruh kesini kalau tidak akan menjadi malapakat karena itu tadi dianggapnya orang dia niyup air aja bisa sembuh orang kan begitu jadi ya nurut aja apa akhirnya nah ada banyak selalu penipuan penipuan itulah sebabnya kondok-kondok pesantren itu banyak yang kesurupan bapak-bapak teman-teman ya itulah penyebabnya pembohongan pembohongan besar yang berkedok keagamaan contohnya saya sendiri gak salah lari kemana sama saya juga memakai seperti itu untuk enak sekali membodohi pembodohan melalui agama itu sangat mudah sekali iya tapi sekarang udah tobat sekarang udah tobat gua mah saya udah ketur laku sama Yesus Alhamdulillah kalau gaknya mau bawa kemana hidupku nih masuk api neraka aku udah aku dikuci dulu di londri dulu 10.000 tahun mati aku jual agama emang paling paling cepet sih bukan di Islam tapi di Kristen juga sama oh gitu ya tapi kalau di Kristen tapi kalau di Kristen masih mempan bro sama aja kalau jual agama tergantung orang tapi kalau untuk popularitas itu sebenarnya lebih pada ini ya pada muslim ya dimana jika anda yang awalnya tidak beragama muslim terus masuk muslim atau jadi mualak begitu ya enak gampang anda menunjang popularitas anda di kalangan orang banyak begitu karena pada dasarnya sangat banyak pada dasarnya otak di dalam para muslim ini sangat penting yang namanya kuantiti daripada kualiti begitu iya dimana mereka lebih penting jumlah banyaknya begitu daripada kualitasi saudaranya tersebut begitu memang yang masuk islam itu bukannya murtadin bro kok malah mu'alap gak kebalik kalau di dalam muslim itu mu'alap mu'alap saya dulu mendapatkan ini kalau mu'alap mu'alap itu dapat dapat jakat ada jakat mu'alap murtadin kalau saya ingat murtadin bro orang yang masuk ke islam itu murtadin bro bukan mu'alap kalau mu'alap itu keluar dari muslim jadi gini bang istilahnya yang masuk ke muslim bro yang masuk yang keluar itu mu'alap gini bang jadi mu'alap itu mu'alap itu dipakai bagi mereka yang awalnya non muslim jadi muslim itu orang yang pertama kali masuk muslim terus murtadin murtadin itu adalah orang yang keluar dari islam nah iya masalahnya masuk ke kristian sebenarnya itu salah bro pemahaman itu sangat salah dan itu jangan terus dikembangkan pengertian kata murtadin itu orang yang keluar dari agama agama itu iman iman itu nurani kalau kalian siapapun yang masuk islam apakah kalian menggunakan nurani untuk beragama kan tidak tapi kata itu sudah dibuat sudah ditetapkan dengan muslim itu karena tekanannya murtad kan lebih lebih ini kali tekanan intonasinya itu lebih untuk konotasi bahasanya untuk konotasi bahasanya lebih halus lebih halus malam tapi kalau kalau konotasi bahasa murtadin itu lebih kasar iya tekanannya lebih emosi dari aturan moral agama aturan agama padahal kalau pengertian agama itu kan sesuatu yang membentuk akhlak lebih baik tapi kan kalau mau berbicara tentang islam apakah menjadi lebih baik secara akhlak kan bukan karena harus meninggalkan nurani malah harus bertentangan dengan nurani bro makanya dibilang harusnya itu murtadin orang yang masuk itu malah menjadi murtadin bukan mu'alaf kalau mu'alaf itu orang yang memohon satu bimbingan bimbingan untuk menjadi lebaran kenapa bisa kebalik gitu bro kebalik makanya itu makanya aku ada yang kebalik seperti itu dari dulu sudah gak setuju makanya saya bilang kalian yang murtadin saya memang mu'alaf jadi lebih tekanan bahasa intonasi emosinya kali ya bisa jadi biar kelihatan keren gitu mungkin iya kan lebih bentaknya enak kamu murtadin iya 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 tekanan emosinya jadi pada tadi apa namanya kalau keluar tadi yang kebalik satunya yang keluar itu mu'alaf 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 kan gak bisa ditekanin terkerasnya itu halus gak enak karena saya karena saya juga dikatakan oh ini seorang murtadin ketika saya buka oh ini murtadin aduh saya di iya saya bilang dimah dibalik agama bro din itu kan agama agama itu kan moralitas akhlak yang menjadi lebih baik orang yang keluar dari apa keluar dan tidak menjadi berakhlak itu murtadin itu orang-orang yang menyangkal kebenaran nurani sebenarnya gitu iyalah kata din itu kan sebenarnya agama agama mengatur moralitas dan akhlak kok malah di situ malah memang diajarkan akhlak akhlak yang seperti apa nah kamusnya di adanya masalah lagi bang ini antara isai susah juga susah susah bang iya 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 sekarang kan lagi tren ini di mereka ada roh kudus gitu sejak kapan itu ada roh kudus dia gak tau bisa bisa m tren kata bapak juga tren mau ini gak lagi lama-lama keluar ajaran baru ini cuma di tiktok aja 2003 sampai sekarang baru ini loh baru sekarang loh di muslim itu ada kata roh kudus nanti muncul agama di tiktok nih tapi gak tau siapa betul ada nampil 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 saya tidak pantas disebut nampil karena saya tidak punya agama Jangan beragama lah Jangan beragama Pokoknya ikut Kristus aja udah selamat Iya Kayak saya kan agama saya kan Iskris Islam Kristen Jadi Islam yang mengikut Kristus gitu Kenapa saya katakan Kristen Orang istri saya masih Islam Anak saya Islam semua Keluarga-keluarga istri Islam semua You know Saya sendiri yang Kristen Jadi mau ke masjid Udah ngapain Aku ke masjid kan gitu Udah gak pernah lah Ke gereja ya Sendirian kadangka Makanya ibadah sendiri Ibadahnya sendiri aja lah Karena saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang tahu Maha melihat Kan begitu Saya aja Apa Dengan Dengan kehidupan saya Itu Didatanginya Begitu Artinya Dia mengertilah Dengan kondisi keadaan Kesaat ini Mungkin seperti itu Tapi kira-kira Natal utama kemarin sedih juga ya Bro Itu kira-kira Ada kemungkinan gak Keluarga bisa Masuk Mengenal Ajaran Kristus Kemungkinan itu Jelas Kalau bagi saya sih Sulit Tapi bagi Tuhan Gak ada yang sulit Makanya segala sesuatu Yang gak mungkin Bagi manusia Pasti mungkin Bagi Tuhan Contohnya saya Saya pribadi Rasanya gak mungkin Lampu hijau Makanya Makanya dilihat Dari ini Dari Semenjak saya menjadi manusia baru ini Bagaimana perilaku Tingkah laku saya Cara saya menghadapi keluarga Gitu Karena kan Dilihat dari buahnya dulu Saya pelan-pelan lah Ajak untuk Apa Diskusi Ngobrol Gitu Terus saya bandingkan Bagaimana sih Kok bisa seperti ini Amu Amu tahu gak Kenapa Dalam Quran itu Ada yang gini loh Wah itu tuh sesat Katanya Ini dia Kok kamu katakan sesat Nanti kamu Dilakmat loh Gak bilang Alah Sudahlah Aku gak ngerti tentang agama Katanya gitu Kalau mau debat Jangan-jangan Berarti kita pernah Ngobrol di kaf ya Kalau gak salah ya Gimana Pernah ngobrol Sama saya di kaf ya Di kaf Ngoble di kaf gimana ya Kaf di jumnya Bang Yan Mungkin ya Mungkin Jadi gini ya Bang manusia baru Saya juga setuju Dengan statement anda Bahwa Untuk menarik Simpati Orang Kepada kita Itu Lebih dominan Dari perilaku Yang kita lakukan Sehari-hari Seperti itu Jadi jika anda Berperilaku baik Santun Tata kerama yang baik Dan beritika yang baik Maka Bisa dipastikan Simpati orang lain Kepada anda itu Bisa terjadi Dan bisa Tumbuh begitu besar Begitu Jadi percuma Anda punya beragama Tapi kalau tingkah laku Anda buruk Maka Simpati itu Tidak akan hadir Di kehidupan anda Seperti itu Bang Bang manusia baru Jadi Untuk mengapa Untuk mempengaruhi Keluarga anda yang Saat ini Belum seiman Dengan anda Cukup anda Dengan merubah Akhlak anda Perilaku anda itu Menuju kepada Kebaikan Seperti itu Betul Itu yang saya tunjukkan Ya Allah Itu Mulai Kalau dulu kan Saya kan orangnya Gini Bang Saya dulu kan Orangnya Pentramental Gitu Kalau bangun tidur itu Maunya Marah aja Kalau gak ada Cepat sediain ini Ini itu Marah gitu Tapi Mulai sekarang Sudah Gak pernah Lagi Terus Kata bentak-bentak itu Sudah Apa ya Berkurangnya Sudah lumayan lah Kalau dulu Ya laki-laki ini Kadang egonya kan Tinggi Gak mau salah Yang kedua Tentang keuangan Semuanya Sekarang Sudah saya Saya kasih Gak Kayak dulu Kalau saya dulu Saya sembunyikan Saya buat Untuk yang lain-lain Bahkan yang Gak berguna lah Uang-uang itu Gak berguna Gitu Sekarang Saya lebih Percaya kepada Istri Saya percayakan Semuanya Gitu Mulai dari Tabung-tabung Semuanya Sudah saya Kono-kono Gitu Terus Saya meminips Meminips Pengeluaran saya Dengan saya Tidak Tidak Memegang Uang Jadi Apa ya Dengan Saya Begitu kan Tentunya Saya mau Keinginan-keinginan Yang Yang gak ada Gunanya itu Akhirnya Keminips Gitu Contoh Misalnya Saya Suka Ngumpulkan orang Gitu ya Untuk dateng Gitu Itu kan Sebenarnya Gak bermanfaat Kadang-kadang Gak bermanfaat Rokok Pun Rokok pun Biasanya Satu hari Empat-himpat Bungkus Ini sekarang Satu bungkus Cukup Jadi Itulah yang dikatakan Puasa Menurut saya Apa ya Meminips Keinginan-keinginan Duniawi Gitu Tapi Masih ada gak bang Tabungan Gimana Yang abang nabung Itu yang buat Naik haji Itu Gak ada Gak Karena saya sudah Kepoknya sudah dua kali Iya kan Profesi Maksudnya Berarti harus nabung dulu Nah itu Abis Jalan nabung Tiba-tiba Abang beralih Nah itu Gitu kemana Enggak Saya gak Saya sudah Mekah itu dua kali Bos Makanya saya tahu Sudah dua kali Saya ke Mekah Tapi Umroh ya Umroh gitu Jalan-jalan aja Si saya Yang ini Mau rencana Saya punya rencana Rencana R Yunani Gimana Israel Dia kalau ibadah Keluarga gimana Apakah Kusuk Ibadahnya Istri sama anak itu Di Islamnya Kusuk Istri Walah ya semenjak saya pernah lagi mimpin dia sholat ya gak pernah lagi bahkan dia tanya ngapain gak pernah sholat ya alah males pun sholat tiap hari cuma minta tunjukkanlah aku jalan yang lurus tunjukkanlah jalan yang lurus sampai kapan nah sekarang aku udah mendapat jalan yang lurus ya masih apa katanya ya udah dapet jalan yang lurus alah katanya alah halusinasi kamu tuh sudah lah aku ceritain masih tetap sudah lah ya kamu tuh halusinasi nah terkadang dia juga bertanya kamu kok udah gak pernah meditasi segala macam itu udah saya gak tinggalkan manusia lama saya tinggalkan praktek-praktek saya udah saya tinggalkan udah gak gitu udah gak wala udah inilah jalan hidup yang lurus jadi Tuhan Yesus setelah sendiri bilang gitu tapi dia masih karena kesibukan sepertinya terlalu nyaman itu pak kehidupan bapak terlalu nyaman sehingga untuk berpikir lebih kritis tentang agama dan peranan kristus ini kurang greget gitu terlalu nyamannya gimana iya karena secara finansial bapak oke lah ya tapi kalau seseorang itu sudah mulai tertekan di bawah nol itu biasanya akan betul-betul memiliki ketergantungan untuk memahami tentang peranan agama dan khususnya itu adalah peranan kristus sebenarnya sih tidak ya tidak tidak terlalu nyaman karena memang saya dulu harusnya itu harusnya gini pak manusia baru harusnya itu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus jual semuanya dan berikan ke orang-orang termasuk saya yang du'a ini pak jadi musabir ya bang kristennya itu itu yang salah itu itu salah ayat ayat itunya salah jadi musabir ya bang sama dua itu sebenarnya cerita itu bang kristen itu itu sebenarnya adalah orang kaya dia kepengen dari kekayaannya itu dia udah puas tapi dia dia kepengen dapet surga untuk melayani gimana sih gitu yang diinginkan makanya Tuhan Yesus kalau kamu bener melayani artinya mengikut dia kan sepenuh waktu tinggalin keinginan dunia kamu dan ikut iya seperti itu bukan berarti harus tidak boleh kaya pernah baca itu itu kan ketika Yesus berjalan ada suatu perjalanan dan ada orang yang bertanya Tuhan bagaimanalah aku bisa mendapatkan emang ikut engkau dan gitu ya hormatulah orang ayah dan ibumu itu semua sudah aku lakukan satu yang belum iya sudah tanyakan gitu satu lagi jual lah seluruh hartamu dan ikutlah aku itu mulai-mulai harus diaduhkan itu kan kata-kata itu sebenarnya jangan kau ikuti secara duniawi kan begitu ya artinya jangan memberatkan segala yang sudah ada demi ikut Yesus contohnya saya sebenarnya saya mau meninggalkan praktek saya itu berat tapi saya tinggalkan kenapa dalam sehari saya ada orang tiga aja konsultasi dengan saya satu orangnya itu terkena biaya satu juta lima ratus itu konsultasi tentang apa tentang imus pranatural nah kalau orang tiga itu udah berapa dalam sehari kan gitu terus sebelum yang berobat obat yang datang-datang tempat saya itu setiap harinya ada nah itu saya tutup loh saya tinggalkan iya saya tinggalkan satu saya juga ketua umum SKI perguruan itu ada seribu empat ratusan ke murid saya tersebar di seluruh apa di di provinsi Sumatera Sumatera Selatan gitu saya kan tinggal di Sumatera gitu itu saya tinggalkan nah pokoknya yang yang pekerjaan pekerjaan saya inti bahkan penolakan penolakan saya ketika saya dipanggil atau panggilan ya undangan di luar daerah itu udah saya tolak kemarin ada undangan dari di Jawa itu yang saya terawang tadi kan seperti itu kenyamanan dalam diri Bapak itu masih terlalu tebal gitu jadi itu yang menutupi kemarinan kemenangan gitu iya 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 transfer aja Pak tapi ada yang masih terlekat ya mudah-mudahan cepat hilang jadi yang ada di dalam diri saya ini masih bisa hanya mendengar suara orang itu bisa bisa langsung gini tau orang itu seberapa orang itu bagaimana tau ini contoh begini saya kan belum pernah ketemu sama Bang Andre ini iya Bang Andre kita kita belum pernah ketemu ya Bang betul Bang sebagaimana perawakan sampai saya kan gak tau ya tapi bisa saya menganalisa dari sini bahwa badannya Bang Andre ini gede besar tinggi gitu apa iya Bang kalau misalnya salah bilang salah Bang berarti sudah lepas Bang ini saya kayaknya Abang melihat PT saya jadi Abang bisa lepas kita enggak 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 belum pernah ya memang masih tinggi 80 Bang nah saya belum pernah lho Bang lihat anda Bang bener nah disitu saya bisa kenapa kok bisa gitu masih ada terlekat gitu memang saya enggak pernah belajar disitu dulu saya ikut gedeng pamungkas 7 tahun dan tidak pernah diajari mantra mantra sebenarnya hanya meditasi mengalahkan rasa takut sebenarnya orang kalau yang biasa meditasi berarti dia sudah berjalan dengan roh sedangkan di Alkitab juga dicatatkan bahwa Allah adalah roh semalah dengan roh gitu iya makanya saya cara saya berkomunikasi dengan Tuhan saya tutup pintu kamar saya saya matikan kedagingan saya saya hidupkan secara rohani jadi tapi tidak meminta-minta lagi kalau dulu kan saya minta-minta terus ya Allah berikanlah punjukkan kan begitu ya Allah sampai mau nangis-nangis gitu kan terus sering saya sering pakai sarung misalkan sarung-sarung putih-putih saya itu masih masih ada sarung-sarung putih baju koko supaya dilihat orang bahwa saya ini agama wis bahwa disitu sudah salah orang yang seperti itu artinya kenapa ibadah itu tidak dilihat daripada cara atau teknis melainkan dari buah buahnya buah ibadah buahnya bagaimana buahnya kejahatankah kebaikankah tetapi bukan baik itu untuk pahala kalau saya dulu baik itu untuk pahala bahkan saya berbuat baik itu selalu menghitung kemarin saya sedekah sana 2 juta saya belikan situ kursi roda 1 juta 500 jadi saya hitung seolah-olah kayak gini pemikiran saya di surga disana sudah dicatat sama malaikat pencatat surga dan neraka amal ibadah ternyata amal ibadah itu tidak bisa menyelamatkan tapi itu sudah cepat bro ketika memberikan pinjaman kepada Allah itu akan dikembalikan berlipat-lipat makanya kemarin itu sempat di rum ini juga saya bilang karena Nabi Muhammad sudah mengkabling surga makanya harus ada yang memberikan apa yang menyewakan itu ada yang menyewa itu ada makanya bro itu sudah sudah tepat itu memberikan pinjaman kepada Allah itu jika seperti itu jika seperti itu bang lantas hakikat keikhlasan itu apa yang bisa didapat begitu karena mengharapkan sesuatu gitu imbalan terima kasih Terima kasih.